Hai, selamat datang di Super Kids Online Service. Aduh, capek nih. Aku istirahat dulu ya. Ayo teman-teman, bentar aku capek nih. Aku mau istirahat dulu. Aduh, gunungnya tinggi banget. Kayaknya aku enggak akan sampai deh. Eh, bentar. Wakti-wakti aku bunyi nih. Wah, ini pasti Kak Edgar nih. Dia udah naik duluan kan? Udah ketemu kalian kan minggu lalu? Bentar ya, aku mau ngomongin sama dia dulu. Aku mau nyusul dia soalnya. Halo, halo. Apa? Iya, tunggu dong. Aku capek nih. Apa? Harus semangat? Gimana caranya? Oh, oke, oke, oke. Teman-teman, kayak Edgar bilang kalau mau semangat, kita harus memuji nama Tuhan. Enggak boleh tuh namanya sungut-sungut. Bisa cepat capek katanya. Nah, teman-teman, gimana kalau sekarang kita main games dulu? Hmm, kira-kira games apa ya? Oh, iya. Bagaimana kalau kita main games, tebak lagu. Nanti aku setel lagunya. Kalian tebak judul lagunya ya, sambil aku jalan nih, oke? Oke, ready? Lagu pertama. Dengerin ya, lagu apa ini ya? Yes, bener banget. Jawabannya, weather is he. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke dua, oke? Saibu selamatkan ku, tak luka maaf, kalahkan musuh, saibu bebaskanku. Ayo, tahu gak yang ini pasti tahu dong. Yes, jawabannya kemenanganku. Yeay. Lanjut ke tiga ya. Oke, sekarang lagu ketiga ya. Siap-siap nih, dengerin ya. Haleluya, haleluya, besoraklah, haleluya, haleluya. Apa? Ih, masih salah. Ini gampang banget loh. Yes, bener. Jawabannya adalah menarilah. Oke, teman-teman, kita udah selesai main game. Sekarang, waktunya denger pengumuman. Oke, dengerin ya. Yah, pendaftaran Kisah Summer Festival sudah ditutup nih. Buat kalian yang belum mendaftar, daftar lagi tahun depan ya. Nah, buat kalian yang sudah mendaftar, nantikan kit yang akan kami kirimkan ke rumah kalian masing-masing. Tapi ingat, jangan dibuka dulu sebelum tanggal 27 nanti. Nanti kita akan bersenang-senang bersama melakukan workshop, demi workshop. Oke? Tanggal 21 Juni 2020, kita akan merayakan Father's Day. Make sure kalian join ya. Jangan lupa ikut TikTok, time for kids to talk setelah ibadah ini berakhir. Sekarang, saatnya kita memuji nama Tuhan. Yuk, kita semua bagi berdiri. Jangan pada duduk dong, biar kita semakin semangat. Siap? Hai, kids. Are you ready to praise the Lord? Yuk, sama-sama kita angkat pujian kalah satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ku masuk gerbang kudusmu Dengan hati penuh pujian Bersyukur atas kasihmu Ku bersuara tinggikan namamu Ku memuji Ku bernyanyi Yesus Yesus Ku masuk berbang kudusmu Dengan hati penuh pujian Dengan hati penuh pujian Nanyi Yesus 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 kau lah satu Satunya alasan Untuk ku hidup Eh, eh, eh Senang hatiku berikan Hanya pada satu Padamu Yesus Sama-sama kita angkatkan Kau lah satu Yesus 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 Kau lah satu Satunya alasan Satunya alasan Untuk ku hidup Eh, eh, eh Senang hatiku berikan Hanya pada satu Padamu Yesus Padamu Yesus 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 Kau lah satu Satunya alasan Untuk ku hidup Senang hatiku berikan Hanya pada satu Padamu Yesus Setelah alasan Setelah alasan Setelah alasan Terima kasih. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mengasihi kami. Sekarang Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat kami semua. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau inginkan pada hari ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Belum duduk? Kita akan baca deklarasi kita. Oke? Semuanya bangkit berdiri. Dalam sikap yang siap kita akan bacakan deklarasi kita. Satu, dua, tiga. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. So kids, minggu lalu kita sudah belajar dari seorang tokoh yang bernama Dorkas. Masih ingat bagaimana ceritanya? Ya, dia menunjukkan imannya melalui perbuatan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain masih tetap mengenai iman. Tapi menunjukkannya melalui perkataan kita. Oke, sekarang aku mau tanya kepada kalian semua kelas Maiti. Siapa di antara kalian yang suka sekali bully orang lain pakai perkataan kalian? Gak mau ngaku, gak apa-apa kalau gak ngaku. Tapi kebanyakan kita suka sekali. Mungkin kita bilang, itu kan bercanda. Tapi taukah kalian bahwa kata-kata kita punya kuasa yang sangat besar. Kata-kata kita sangat berpengaruh dalam kehidupan orang lain yang mendengarkannya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hal itu dari Paulus dan Silas. Nanti di rumah setelah video ini selesai, kalian buka sama-sama kisah para rasul 16. Di situ ada cerita di mana Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara karena mereka memberitakan Injil. Banyak orang yang gak suka lalu mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu apa yang mereka lakukan? Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini ya. Ya, mereka bukannya bersungut-sungut. Mereka bukannya bersedih. Tapi mereka memuji Tuhan. Mereka berteriak-teriak, menyanyi buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai ketika mereka melakukan itu semua, pintu-pintu penjara terbuka karena gempa bumi yang sangat hebat. Ikatan mereka kalau zaman dulu itu bukan diikat kayak biasa, itu dipasung. Artinya mereka benar-benar gak bisa bergerak. Itu terbuka sehingga akhirnya mereka bisa keluar. Dan sebenarnya mereka bisa lari. Itu adalah kesempatan mereka untuk lari. Waktu kepala penjara mengetahui peristua itu, dia datang dengan cepat. Karena dia takut kepada orang-orang kalau Paulus dan Silas melarikan diri. Jadi waktu dia lihat itu semua sudah terbuka, dia gak punya pemikiran yang lain kecuali. Oke deh, hari ini aku harus mati. Kalau enggak, aku pasti dihukum sama orang-orang yang kehilangan Paulus dan Silas. Waktu dia mau membunuh dirinya, tiba-tiba Paulus dan Silas bilang, Eh, tidak usah membunuh dirimu, kami masih ada di sini. Lalu Paulus dan Silas bersaksi mengenai Tuhan Yesus kepada kepala penjara ini. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menerima Tuhan. Kalian lihat adik-adik, Paulus dan Silas mengalami begitu banyak masalah. Sudah sepatutnya kalau mereka mengucapkan kata-kata yang negatif. Tapi mereka tetap memuji Tuhan. Bahkan mereka menggunakan waktu itu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya kepala penjara Filipi itu memutuskan untuk menerima Tuhan. Balik kepada kita, bagaimana dengan kita? Coba diingat-ingat, perkataan seperti apa yang sering kamu ucapkan? Perkataan yang merendahkan? Perkataan yang menghina? Perkataan yang menyakiti? Atau perkataan yang membangun? Perkataan yang menguatkan? Misalnya, mana yang lebih sering kamu ucapkan? Ah, dasar gitu aja gak bisa. Udah, udah, jangan ganggu aku. Tuh, apa sih ma? Aku gak maulah. Mama banyak banget ngatur-ngatur hidup aku. Aku udah gede, aku bisa sendiri. Mama gak usah ikut campur lah. Seperti itu. Atau kata-kata, thank you mam buat semua yang mama udah lakuin. Come on dek, kita main sama-sama. Atau ketika temanmu menelpon, gitu aja nangis. Gak usah nangis. Atau yuk, kita doa bareng-bareng. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pilihannya ada di tangan kamu. Dan ada di tangan aku. Setiap hari, kita bisa memutuskan, kita mau mengeluarkan kata-kata yang model apa. Yang pasti ingatlah, kata-kata kita penuh dengan puasa. Apapun yang kita katakan, bisa menguatkan seseorang, bisa juga tidak menguatkan seseorang. Kata-kata kita bisa membangun seseorang, bisa juga membuat mereka jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Aku kasih kesaksian ya, ini kesaksianku pribadi. Waktu aku seumur-umur kalian ini, waktu aku masih duduk di bangku sekolah, aku suka minder. Soalnya, teman-temanku suka bilang kalau aku itu gak cantik. Dulu, aku pakai kacamata besar, segini. Lihat, mudah banget. Lalu, zaman dulu itu ada satu tokoh namanya Betty Lafayette. Teman-temanku cuma bercanda. Mereka bilang, ih kamu kayak Betty, kamu kayak Betty. Tapi itu sangat menyakiti aku. Dan bertahun-tahun, aku tidak pernah pede. Bertahun-tahun, aku merasa sangat tidak berharga. Sampai akhirnya, suatu kali aku ketemu Tuhan. Dan ketika aku sudah ketemu Tuhan, Tuhan bilang, enggak sel, kamu itu sangat berharga. Kamu itu sangat luar biasa. Dan dari situ aku belajar, kata-kata bisa menguatkan, bisa menjatuhkan. Dan mulai dari situ juga, aku belajar untuk mengucapkan kata-kata yang selalu menguatkan orang lain. Bagaimana dengan kamu? Kalau hari ini, kamu masih suka mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya, yuk kita belajar sama-sama ya. Pakai kata-katamu untuk membangun dan menguatkan orang lain. Pakai kata-katamu untuk memberkati. Oke? Nah, sekarang aku ada contoh. Lihat, aku punya air. Lalu, aku punya daun. Daun ini kita bisa anggap sebagai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Lalu kita masukkan ke dalam hidup kita, maka airnya jadi kotor. Betul? Lalu gimana caranya? Misalkan kita ambil pakai tangan? Bisa sih, tapi kalau kotoran-kotoran yang kecil, gak mungkin. Sebabnya kita perlu saringan ini. Kalau kita punya saringan ini, ketika kita ambil, kotorannya terbawa. Ini menggambarkan sesuatu dalam hidup kita, kita juga perlu saringan. Apa sih yang mesti disaring? Yang tadi kita sudah bahas? Nih, supaya kita memiliki hidup yang menyenangkan. Supaya kita memiliki hidup yang berbahagia. Saringlah perkataanmu. Pilihlah kata-kata yang kamu mau keluarkan dari mulut kamu. Pastikan kata-kata itu, kata-kata yang positif. Kata-kata yang baik. Tapi gimana kalau aku lagi marah? Masa aku ngeluarin kata-kata yang baik? Bahkan ketika kamu marah, firman Tuhan mengatakan ketika kita marah, biarlah kita tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan belajar satu ayat dari firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita. Ada di dalam Ephesus 4 ayat 29. Aku kasih waktu kalian semua ambil Alkitab kalian. Walaupun mungkin nanti di layar ada, aku mau kalian belajar, buka Alkitab kalian, lalu baca dari Alkitab kalian. Oke? Ambil dulu Alkitabnya. Buka. Kalau Alkitab kalian bahasa Inggris, gak apa-apa. Kalian bisa baca juga dalam bahasa Inggris. Ya, Ephesus 4 ayat 29. Aku baca di sini, kalian baca di rumah kalian masing-masing. Ucapkan dengan keras, sampai telinga kalian bisa mendengarkan kata-kata kalian. Siap? Satu, dua, tiga. Ephesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi ya, sekali lagi kita baca. Satu, dua, tiga. Ephesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hafalkan dan jangan lupa untuk praktekan. Ingat, kata-katamu penuh dengan kuasa. Jadi pastikan yang keluar dari sini hanya yang baik-baik saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini. Kami belajar dari Paulus dan Silas untuk tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan juga untuk menggunakan lidah kami, mengeluarkan kata-kata yang membangun dan memberkati orang lain. Tuhan kami mohon ampun mungkin selama ini kata-kata kami juga menyakiti orang lain. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk menggunakan kata-kata kami memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan menjadi saksimu, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan mulai hari ini pakailah hidup kami, pakailah lidah kami untuk memuliakan engkau setiap hari. Terima kasih untuk firmanmu hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayangmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa buat bangsa ini Tuhan biar kau pulihkan. Engkau yang berkati Tuhan. Semuanya boleh kembali menjadi normal bahkan hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan terjadi untuk kami semua. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Now inilah waktunya untuk melakukan aktivitas. Di Parents Guide sudah ada sebuah template untuk aktivitas yang dapat kalian lakukan. Kalian bisa minta papa mama kalian print supaya kalian bisa isi. Kalau kalian tidak bisa print, kalian lihat filenya lalu tuliskan di selembar kertas jawabannya dan kirimkan kepada kami di IFGF Kids. Kalian boleh masukkan di sosial media lalu tag IFGF Kids atau kirimkan dengan nomor sekretariat. Oke supaya guru-guru kalian bisa mencatat dan memberikan kalian poin-poin tambahan. Pelajari aktivitasnya karena aktivitas ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa kuasa perkataan kita sangatlah besar. Dan ingat untuk terus menjaga perkataan kita. See you next week. Bener kan? Kalau kita memuji nama Tuhan dan berkata-kata yang baik, semua akan lebih menyenangkan. Ingat terus pelajaran hari ini ya teman-teman. See you next week. Bye-bye. 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 Bye-bye.